Kampung Berantas Berkat usaha Edi, Kampung Berantas mulai dikenal sebagai sebutan Kampung 3D Bantuan sponsor berupa cat tembok dan cat khusus air beras berdatangan Rencananya Edi beserta 4 rekan yang akan membuat sekitar 90 karakter 3 dimensi dan mural di 26 titik yang tersebar di sudut kampung Selain itu, ia juga akan menghias 150 rumah warga, atap rumah, jalan kampung hingga tembok yang akan selesai akhir tahun ini Di awal kita sebenarnya dari cemuan orang, kalau kampung sini kan dicap sebagai kampung kumuh Kampung kumuh urutan nomor 5 katanya di Jawa Timur Kita ingin merubah image kumuh itu menjadi image yang lebih baik, lebih menarik Kalau konsep 3D sendiri kita ingin mengaplikasikan di kampung Selama ini kan konsep 3D kebaikan di tempat-tempat wisata berbayar Kita ingin mengaplikasikan di kampung supaya mungkin masyarakat yang ekonomi ke bawah bisa masuk di sini dengan gratis Warga mengaku mendapatkan dampak langsung dari kampung 3D ini Baik dari pemasukan parkir motor hingga berdagang minum dan makanan ringan untuk mengunjung Warga saya sudah sadar masalah kebersihan Jadi warga sekarang sudah tidak membuang sampah di sungai Jadi kebersihan saya kira bisa saya jamin Media sosial berperan besar dalam kemunculan kampung 3D Dari sosial media, terutama di Instagram, banyak dari mahasiswa sini itu mengupload foto di sini Sehingga kami berempat ini ikut ke sini untuk melihat dan juga ikut ke foto di sana Masih perlu banyak penyempurnaan bagi kampung 3D agar pengunjung nyaman Seperti tersidahnya fasilitas umum seperti tempat duduk Untuk beristirahat setelah berkeliling serta toilet umum Tutus Ghiarto melaporkan untuk NET Malang ya Yes exactly Ini kece banget Ini tuh terlihat mungkin Mungkin ya Terinspirasi dari daerah yang namanya Cinque Terre Ini adalah ada di Itali itu Di Italian Riviera itu ada lima kota kecil-kecil Yang modelnya kayak begini teman-teman Keren ya Tapi punya juga di Indonesia ya Iya dong Tapi sebenarnya lukisannya lebih kece Di sini nggak ada lukisan Iya, di sini 3D ya tadi ya Jadi 3D Keren banget Nah itu dia Sebenarnya tuh artwork itu bisa memang dilakukan di ruang terbuka Asal memang penempatannya bagus Jangan cuma piloks-piloks aja Nggak oke tuh Di Milan Di Milan